Pemirsa kita beralih ke informasi lain, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang mengungkapkan keyakinannya soal video sholat yang beredar viral dan kontroversial di masyarakat. Menurutnya video sholat yang beredar tidak bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Kembali lagi ke video, karena ini selalu dasarnya adalah video yang kemudian beredar. Di video itu ada seorang non-muslim yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama, silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan. Punya cara sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu. Dan tidak menyalahi. Mau patah lagi ini sholat. Tidak akan mengganggu. Tidak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Itu kan keyakinan Anda ya? Wah, keyakinan. Kalau tidak yakin, ke apa di sana? Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berbeda. Dan yang berdasar keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya, dan keyakinannya, dan kepercayaannya. Selamat menikmati. Terima kasih.